Kekrut Semenlingbo, persiki diri lengkapi legion asing. Perburuan pemain persik ke diri untuk menggenapi komposisi pemain asing, ditetapkan telah berakhir. Tim Macan Putih sudah berhasil melengkapi, untuk komposisi legion asing mereka. Pemain terakhir yang menjadi kepingan puzzle tersebut, ialah sosok Semenlingbo. Pemain timnas Filipina berdarah Norwegia tersebut, merupakan pemain berposisi sebagai back kanan. Seperti diketahui, posisi back kanan memang menjadi salah satu sektor, yang menjadi perhatian dari tim pelatih persik ke diri. Nama Agil Munawar yang selama ini mengisi posisi tersebut, nyaris menjadi pemain yang tidak tergantikan di musim lalu, dan bermain sebanyak 26 kali. Tentu tidak ideal, jika hanya mengandalkan satu pemain di posisi tersebut. Kami tim pelatih merekomendasikan, bahwa Semenlingbo akan mengisinya, ucap Direktur Persik ke diri, Arief Shaifuddin. Manajemen Persik ke diri juga menyebutkan, bahwa langkah mereka meminang sang pemain, merupakan sesuai dengan regulasi baru untuk kuota pemain asing. Sebelum kedatangan Semenlingbo, Persik sudah memiliki lima pemain asing. Mereka adalah trio Brazil Renan Silva, Anderson Nassimento, serta Pedro Paulo yang baru didatangkan musim ini. Ada pun dua pemain lainnya, ialah sosok Rohit Can, dan juga Flavio Silva. Untuk hal itu, manajemen Persik ke diri percaya dengan kemampuan Semenlingbo. Mereka yakin, bahwa kehadirannya mampu mengangkat performa tim Macan Putih. Ada pun keyakinan manajemen Persik ke diri, karena Lingbo mempunyai sejumlah kelebihan, dan salah satunya mampu bermain di sejumlah posisi. Selain di back kanan, ia juga dapat bermain di beberapa posisi lain. Kami harap, kehadirannya bisa meningkatkan performa tim ini, ujar Arief Shaifuddin. Usai diperkenalkan, Marcelo Rospide bakal dipecat jika kalah beruntun. Persik ke diri mulai memanaskan mesin dalam membangun kekuatan, menjelam berlaga di Liga 1 musim depan. Memasuki hari kedua sesi latihan, mereka sudah dipimpin oleh sang pelatih baru. Sosok Marcelo Rospide, yang telah ditunggu publik sepak bola ke diri, terlihat sudah datang dan langsung memimpin sesi latihan di Stadion Brawijaya. Pelatih asal Brazil berusia 52 tahun itu, lantas diperkenalkan oleh manajemen klub kepada awak media, seusai memimpin latihan Arthur Irawan dan kawan-kawan. Kami perkenalkan pelatih baru, Coach Marcelo Rospide, yang akan bersama kami selama kompetisi musim ini. Coach Marcelo Rospide punya kontrak, dengan durasi satu musim kompetisi. Untuk klausul kontraknya, kami berikan sebagaimana umumnya pelatih lain, kata Arif Syaifuddin. Sosok Marcelo Rospide, merupakan pelatih asing debutan di Indonesia. Meski minim pengalaman di sepak bola nasional, manajemen tim Macan Putih yakin dengan keputusannya. Dibanding pelatih-pelatih sebelumnya, kualifikasi Coach Marcelo jelas lebih baik. Kami pikir, ini sudah keputusan yang tepat. Seturut hal itu, Persik Kediri juga mencantumkan sejumlah poin, yang terdapat pada klausul kontraknya. Hal itu termasuk dari target, dan juga bagaimana resikonya jika tak tercapai. Untuk target Persik Kediri, masih terbilang standar untuk prestasi kompetisi. Manajemen hanya ingin Persik bisa lebih baik, daripada musim sebelumnya. Namun bagi sang pelatih, target yang dibebankan cukup tergolong tinggi. Jika Persik Kediri mengalami kekalahan beruntun dalam beberapa laga, tentu ada konsekuensi untuk sang pelatih. Mengacu pada kompetisi musim lalu, Persik finis di peringkat ke-11 kelas semen akhir. Prestasi serupa juga diukir ketika masih ditangani Javier Roca, yakni pada edisi 2021-2022. Sehingga yang terbaru, Marcelo Rospide minimal bisa mengantar Persik Kediri menembus 10 besar kelas semen akhir. Tentu saja bukan hal yang mudah, mengingat statusnya merupakan pelatih debutan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!